Banyak spekulasi yang beredar bahwa Pulau Socotra merupakan tempat persembunyian Dajjal. Datangnya Dajjal merupakan salah satu dari sekian banyak tanda kiamat. Socotra merupakan sebuah kepulauan kecil yang terletak di samudera Hindia yang berjarak sekitar 80 km dengan sebelah timur Tanduk Afrika dan 380 km di selatan Jazirah Arab. Di pulau ini, banyak sekali spesies aneh. Salah satunya ialah tumbuhan aneh yang keberadaannya hanya di pulau ini, yaitu pohon darah naga. Pohon ini memiliki getah berwarna merah menyerupai darah. Pulau ini merupakan bagian dari wilayah Republik Yaman. Konon dalam sebuah hadis sahih, Nabi S.A.W. pernah mengisahkan tentang seorang pelaut Arab yang tersesat dan terdampar di sebuah pulau. Nama pelaut itu ialah Tamim Eddari. Pelaut tersebut bertemu sosok tinggi besar yang mengaku sebagai Dajjal. Ketika Nabi ditanya terkait lokasi pulau tersebut, Nabi menunjuk arah timur dan mengatakan Laut Yaman. Jadi dari sinilah banyak orang berasumsi tempat yang dimaksud adalah Pulau Socotra. Di luar asumsi itu, banyak orang yang sepakat menyebut Pulau Socotra sebagai Pulau Alien. Dihuni ratusan spesies langka. Pulau Socotra juga merupakan rumah bagi sekitar 800 spesies flora dan fauna langka. Para ilmuwan menganggap Pulau Socotra sebagai tempat paling terisolir di bumi karena sepertiga dari flora dan fauna di dalamnya sangat endemik yang hanya dapat ditemui di tempat ini. Memang kenyataannya spesies flora dan fauna yang ada di sana tidak kita temukan di tempat lain. Terlebih di bumi yang banyak dihuni oleh manusia. Bentuknya yang unik dan aneh tentunya menambah nuansa angker wilayah itu. Pohon Darah Naga Salah satu flora unik di Pulau Socotra adalah spesies tumbuhan unik yang dikenal dengan Pohon Darah Naga atau Pohon Suji Darah. Tumbuhan ini menjadi lambang botanis bagi Pulau Socotra. Morfologi Pohon Darah Naga sangat tidak biasa. Cabang dari pohon ini menghadap ke atas mirip payung terbalik. Hal ini berguna untuk menyerap lembab dari kabut dataran tinggi. Sementara itu getah dari pohon ini berwarna merah serupa darah segar sehingga pohon ini pun mendapat julukan sebagai Pohon Darah Naga. Pulau Socotra adalah pulau berpenghuni dengan kondisi alam yang seolah tidak terjama oleh zaman. Penduduk lokal pun tidak tersentuh oleh peradaban modern. Adat istiadatnya kuno dan masih sama dengan ribuan tahun lalu. Dalam perdagangan mereka masih memakai sistem barter. Padahal jika dilihat dari geografisnya Pulau Socotra tidak terlalu terpencil sehingga pesawat maupun kapal laut masih bisa menjangkau kawasan itu.